Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sehari menjelang Pilpres, tadi malam kita sudah menonton debat tiga capres Tentang hukum, tentang demokrasi, pemerintahan, tentang korupsi dan pelayanan publik Ada hal yang sangat menarik, yaitu ketika Mas Anies mengumumkan Dia akan membuat program Hotline Paris Yang lebih menarik lagi, kenapa Anies harus membuat gaya jarinya seperti Hotline Paris Apakah memang Anies juga menyadari betapa parahnya pelindungan hukum kepada para pengais keadilan Atau memang Anies itu pengagum Hotline Paris Inilah debat perdana 1, 2, 3, siapa juara di Hot Room Mas Anies, Mas Anies Sorry ye Pelayanan pengacara gratis Jadi ini adalah online pelayanan gratis Yang kami sebut sebagai istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama Ya susah kalau kita menyalahkan angin Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi Seperti biasa Kenapa Hot Room itu sukses? Karena berkat White kopi-kopi luwak Yang selalu menyertai Hotman Dalam setiap debat Ayo diminum bang Kopi terbaik memang sekarang ini Jadi kalian para pemirsa Contohlah Hotman selalu Menyediakan kopi luwak white kopi di samping anda pada saat anda bekerja Oke Pertanyaan pertama kepada para ahli dulu nih Ya Para ahli terutama ini Satu Ketiga ini Peri Amsari Ahli hukum tetan negara Siapa juara di debat tadi malam? Itu pertanyaan untuk tiga orang nih Siapa juara di debat Capres tadi malam? Sebelum ke Langsung aja itu poin dulu dah Secara Bisa kita lihat secara publik ya Harus jujur bahwa Debat dipegang oleh Anies dan Ganjar Dan harus diakui Pak Prabowo tidak bisa menahan diri Untuk tidak terbawa emosi Ya Walaupun harus diakui untuk pengendalian Emosi Di luar yang biasanya itu mampu dilakukan Tetapi Harus kita akui itu terlihat jelas ya Emosi itu dan Dalam perdebatan sepenting ini Mestinya Pak Prabowo memang Harus dibekali oleh tim secara lebih baik Di kemudian hari Itu emosi atau memang hanya Bawaan pribadi gitu loh? Ya di titik tertentu ya Pertanyaan dan substansi kan Tidak cenderung dijawab oleh Pak Prabowo Ada kalimat-kalimat yang berulang Yang kalau di dalam debat Presiden yang saya sering amati Kalimat yang berulang-ulang itu Untuk menutupi Suatu kondisi Agar Apa namanya ya Bisa menjawab situasi Tetapi tidak ke arah substansi Jadi menurut Bapak Menurut Bapak Juara siapa? Ya 8,5 untuk Anis 7,5 untuk Ganjar Dan 5 untuk Pak Prabowo Waduh Para baru Jadi supaya Bang Hak Lebih semang Ngamuk nanti Ini ada dari Pak Nyarwi Ahmad Pakar komunikasi politik Siapa juara? Kalau dari sisi retorika Itu tampaknya Anis jelas Saya sepakat dengan Ferry tadi ya Dia juara 1 Beli dikasih mungkin 9 Kalau dari retorika Karena ketajaman-ketajamannya Dan itu sampai Memancing ya Panas Pak Prabowo Di situ Kemudian kalau retorika lagi Nah itu Ganjar ya Itu masuk peringkat 2 Pak Prabowo Sebenarnya retorikannya Sudah lumayan Cuma artikulasi Pilihan diksinya ini Yang gak tajam Ini yang membuat Misalnya ketika Pak ditanya soal HAM Ya kan Itu kan kemudian Dijab Ujungnya ya Nanti rakyat yang memilih Padahal sebenarnya Dia bisa punya argumen Yang jauh lebih Demokrasi Dia kan pendiri partai politik Punya kontribusi dari demokrasi Dia gak menghighlight dirinya Apakah itu karena Beli si orang tentara Udah dia Laksanakan? Mungkin Dugaan saya itu Kan beda dengan Anis kan Orang universitas Biasa dengan kata-kata Kalau tentara kan Laksanakan gitu kan? Iya Mungkin di situ juga Begitu Tapi balik lagi Ini kan menurut kita Dari sisi Aspek tadi ya Retorikannya Ketajaman berdebat Nah kalau kemudian tanya Siapa yang paling juara Nah ini juga tentu Debat itu kan Pada pemilih Pemilih punya impresi Sendiri-sendiri Iya oke Tapi khusus tadi malam Penilaian Bapak Sebagai pakar Menurut Bapak Juara siapa? Kalau yang paling siap Menurut saya Anis Oke Yang dia diuntungkan Karena dia nomor satu Dikasih kesempatan sendiri Membuka Kemudian Dengan positioning Standing position dia Dengan tema perubahan Mengkritik Problem Masalah tata negara Demokrasi Dan sebagiannya itu Maka dari awal Ruangnya Atau ibaratnya Permainannya Panggungnya sudah digiring oleh dia Pak Halili Hasan Dari Setara Institut Siapa juara? Kalau saya Bang Saya pilih menjadi dua Ada bagian yang Sifatnya monolog Jadi Yang monologis itu Anis juara satu Ganjar juara dua Pak Prabowo Juara tiga Tapi ada bagian-bagian Yang sifatnya Dialogis Jadi dialogis itu Kalau kita persentase Yang disiapkan itu Barangkali Hanya 70% Tapi yang 30% Itu kan spontan Di bagian ini Yang sifatnya dialogis ini Juaranya Pak Ganjar Juara satu Juara dua Pak Anies Again Juara tiganya Pak Prabowo Saya kira dalam kontes Oke kita lihat dulu Viti berikut ini Saya waktu itu oposisi Mas Anies Anda ke rumah saya Kita oposisi Anda terpilih Pak Prabowo tidak tahan Untuk menjadi oposisi Apa yang terjadi? Beliau Beliau sendiri menyampaikan Bahwa tidak berada Dalam kekuasaan Membuat tidak bisa Berbisnis Apa komentar Pak Prabowo Terhadap Putusan MK Yang melahirkan MK-MK itu Itu aja Autorannya sudah jelas Kita juga bukan Anak kecil Rakyat kita juga Pandey Rakyat kita lihat Rakyat kita tahu Mas Ganjar Kita tahu lah Ya bagaimana prosesnya Ya Yang Yang intervensi siapa? Ya kan? Sesudah Bapak mendengar Bahwa ternyata Pencalonan Persaratannya Bermasalah secara etika Pertanyaan saya Apa perasaan Bapak Ketika mendengar Bahwa ada pelanggaran etika disitu? Masalah Yang dianggap pelanggaran etika Sudah Diambil Tindakan dan keputusan Ya Waktu itu Oleh Fihak yang diberi Bawa menang Kemudian Sudah ada Tindakan Dan Tindakan pun itu Masih diperdebatkan Kita ini Bukan anak kecil Mas Tanis Ya Fenomena Ordal ini Menyebalkan Di seluruh Indonesia Kita menghadapi Fenomena ordal Beberapa orang guru Berjumpa dengan saya Dan mereka mengatakan Pak Di tempat kami Pengangkatan guru-guru Itu mendasarkan Ordal Kalau tidak ada Ordal Tidak bisa jadi guru Tidak bisa diangkat Lalu apa jawabannya Atasan saya bilang Uang yang di Jakarta Pakai ordal Kenapa kita di bawah Tidak boleh pakai Ordal Negeri ini rusak Apabila tatanan itu hilang Waktunya habis Sekarang kami berikan Kesempatan kepada Ordal Ordal Yang artinya adalah Orang dalam Oke kita istirahat dulu Kita akan tanya nanti Komentar kepada Tim-tim pemenangan Dari 3 Capres Atas Seolah-olah ini Tiga-tiganya Menyatakan Anies yang sebagai juara Tumpul lagi di Hot Room Tumpul lagi di Hot Room Halo pimpinan KPU Saya ini seorang ilmuwan Dokter hukum kumlaut Tapi tadi malam Hati saya Sangat sedih Ketika kami lihat Para profesor dan dokter Yang menjadi konseptor pertanyaan Diperlakukan seperti OB Hanya disuruh tukang ambil Peaceball dari bola Masa dokter anda Perlakukan seperti itu Ya jangan gitu lah lain kali lah Kita ini dokter hukum loh Ya mereka itu profesor Masa hanya tukang ambil Peaceball dari Dari apa itu Dari kotak ya Sangat menggelikan Tapi juga menyakitkan hati Halo Bapak Habibu Rahman Gerindra Ya tim pemenangannya Prabowo Tiga ahli ini semua mengatakan Bos anda Juara tiga Komentar anda Dan kenapa bisa juara tiga Ya jadi Kalau kami melihat dari Perspektif rakyat Perspektif orang banyak Perspektif publik Begitu juga selama ini Tiga orang ini kan Kalau kita tahu lah Akademisi mungkin ada di level elit Ada banyak hal Dalam konteks Apaan Retorika maupun dalam konteks Substansi Dalam konteks retorika Menurut saya Retorika Pak Prabowo Yang paling gampang Diterima oleh rakyat Jawaban-jawaban beliau itu Sederhana Santai Dan apa adanya Real Kemudian dalam konteks Substansi dari ketiga Tokoh tersebut Pak Anies bagus Pak Ganjar bagus Tetapi Yang paling siap memimpin Itu jelas Pak Prabowo Kenapa Satu-satunya Yang mengedepankan Pentingnya persatuan Kesatuan Kerukunan Itu Pak Prabowo Ya Timbang saling menyudutkan Saling menyerang Satu sama lain Ya Itu yang ditangkap rakyat Bahwa kita sebagai bangsa Perlu ketiga hal tersebut Persatuan Kerukunan Kedamaian Itu yang diperlukan Kita saat ini Di tengah situasi Internasional Perang di mana-mana Perpecahan di mana-mana Kita sebagai bangsa Yang bisa melewati pandemi Bisa melewati Saat-saat sulit Dengan Berbekal Rekonsiliasi Jadi Anda melihat Rakyat melihat Aksian Bukan 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 omongan Ya Apa yang kita sampaikan Pasti dicerna Dan dilihat oleh rakyat Jadi Kalau secara ilmiah Menilai Apa namanya Debat itu Bahkan di Amerika Itu bukan Sadbatnya Tetapi setelahnya Orang akan Googling apa yang disampaikan Orang akan cari Apa yang disampaikan Misalnya gini Mohon maaf Dengan segala hormat Saya sepakat Dengan Pak Anies Soal kebebasan Berpendapat Bagaimana kita Mau berregulasi Yang lebih baik Tetapi Pak Anies Ternyata kan gak update Undang-undang ITE Itu baru 8 hari yang lalu Kita ketok di paripurna Untuk perubahan yang kedua Itu sangat Apa namanya Maksimal Perbaikannya Pasal 27 Pak Hotman Itu kedua kali Yang kita ubah Menjadi sekarang Ancaman hukumannya Di bawah 2 tahun Tadinya Di atas 5 tahun Bisa penahanan Sebelum sidang Bang Hormantau Pasal 28 Menjadi 28A Sekarang ITE Yang tadinya ada Klausul karet Bang Hormant SARA Suku Agama Aras Antar golongan Antar golongan inilah Unsur karet Di pasal tersebut Yang memenjarakan Ahmad Dhani Asmadewi Banyak aktivis Banyak ulama Karena dituduh Menjemarkan golongan Padahal golongannya Bisa siapa saja Itu diperbaiki Di Minggu 8 Undang-undang 146 juga gak ada Di 263 KUHP yang baru Kita fokus dulu Kepada debat Jadi itu debat Yang disambarkan Pak Anis Datanya gak pas Dalam debat itu kan Kan tujuan utama kan Mencari kelemahan lawan Menjatuhkan lawan Itu sudah Hukum alam Begitu Kenapa Timnya Prabowo Tidak mengingatkan Prabowo Agar ke Anis Ditanya mengenai Formula E Agar ke Ganjar Agar ke Ganjar ditanya Mengenai IKTP Skandalnya Itu kan Kasus yang sangat Menarik perhatian masyarakat Kenapa itu gak ditanya Kenapa yang ditanya Tentang polusi Enggak Itulah apa namanya Kebesaran Kebesaran hati Pak Prabowo Tapi ini kan debat Kan sering menjatuhkan Enggak Enggak begitu di mata Pak Prabowo Oh begitu Di mata Pak Prabowo Bagaimana debat ini Kita bisa menghasilkan Narasi-narasi yang edukatif Kepada rakyat Kan rakyat pengen melihat Pemimpinnya itu Walaupun berdebat Suasat namanya Nomenklaturnya debat Tapi sebetulnya Dalam konteks Mengklarifikasi Untuk mencari solusi Sama-sama mencari solusi Itu sebetulnya Makanya kami kemarin Format debat ini kan Gak masuk akal juga Cuma satu setengah jam Padahal kita bicara soal Hal-hal yang sangat-sangat strategis Yang ingin dilihat rakyat ini Pemimpin yang Sama-sama duduk bareng Saling mengklarifikasi betul Saling mengkonfirmasi betul Tapi adalah solusinya Seperti apa Itu yang disampaikan Pak Prabowo Kalau Pak Prabowo Dari awal jelas Pak Oke Begitu awal debat Dia ngomong Ini soal hukum begini Dan lain sebagainya Terakhir dia Nyampaikan ini semua Bisa dicapai dengan persatuan Jadi Pak Prabowo Memintikan persatuan Daripada menjatuhkan lawan Menurut kami Seperti yang selama inilah ya Dinilai oleh rakyat Misalnya soal putusan MK MK Nomor 90 Berbagai macam persepsi Dari elit dan lain sebagainya Ternyata rakyat Gak selesai sampai disitu Rakyat yang didominasi Oleh kaum muda ini Mencari Ternyata diputusan MK-MK Itu tingkat Apa namanya Mereka bisa melihat Tidak terbukti intervensi Dan lain sebagainya Lalu ada keputusan 141 Ya kan Yang diputus oleh 8 hakim MK Tanpa Pak Paman Usman Oke Akhirnya apa Norma itu dimana Oke Etika dimana Kita berani dulu ke Pak Taufi Masari Terbukti dengan surveinya Pak Taufi Masari Sejauh mana peranan Tim kalian Sehingga menurut mereka Anis itu jadi juara Apakah memang Anisnya sendiri Atau memang Timnya yang hebat Anisnya sendiri yang hebat Oh begitu Iya Kenapa Karena memang Mas Anis ini punya Kemampuan yang luar biasa ya Karena dia akademisi Melawan Tidak hanya karena akademisi Tapi memang Memang punya kemampuan ya Selama ini Bukan hanya om doang Om doang Bukan hanya om doang Kenapa Karena selama ini Mas Anis selalu menyediakan diri Selama masa kampanye Menyediakan diri Untuk di uji Untuk dites Ada acara yang namanya Desak Anis Setiap turun ke berbagai daerah Itu namanya Desak Anis Dimana anak-anak muda Mahasiswa Semua dikumpulkan Untuk silahkan menguji Mas Anis Tanyakan apapun Kritik apapun Dan Mas Anis siap Untuk menjawab Nah sebenarnya Kita harus mengapresiasi juga Perdebatan kemarin Kenapa Karena disitu Membuka karakternya Masing-masing Membuka Bagaimana Calon presiden ini Apakah dia punya kemampuan Atau tidak Menurut Anda Karakter apa Yang dibuka Begini Yang pertama adalah Dari Dari Tiap-tiap Calon ini Itu akan terlihat Apakah dia mengetahui Masalah-masalah Ya poin aja deh Karakter Anis Apa yang terlihat Mas Anis Tahu persoalan Dia punya gagasan Untuk menyelesaikan Persoalan-persoalan Karakter Prabowo Apa yang terlihat Menurut Anda Nah itulah Tolong dijawab Jangan mutar-mutar Pertanyaannya Gini Kadang-kadang ada Jawaban yang tidak Nyambung Pertanyaannya apa Jawabannya apa Nah artinya kan Menjadi pertanyaan Buat kita semua Kenapa kok Tidak mampu untuk Menjawab Sesuai konteks Dan substansi Apa dia lebih penting Kan eksen yang perlulah Nantilah Karena dia kan seorang tentara Oh tak biasa begitu tentara Kalau akademisi kan jago Kita bukan sedang memilih tentara Kita sedang memilih presiden Presiden yang memimpin Bangsa ini Yang persoalannya banyak Anis itu udah terbiasa Pidato di kampus Di mana-mana Jadi mempintar bersilah Kalau seorang tentara kan Yang penting hasilnya Iya kan Tapi yang kita butuhkan Presiden Kita bukan memilih tentara Presiden Dia harus tahu Masalah apa yang dihadapi oleh bangsa ini Apa jalan keluarnya Dan punya gagasan ide apa Untuk membawa bangsa ini Lebih maju ke depan Sekarang yang ketiga Penilaian Anda terhadap Nomor berapa itu Ganjar Mas Ganjar Dia paham masalah Tetapi Kita sulit untuk menemukan ide apa Dan gagasan apa Yang mau ditawarkan kepada bangsa ini Memang Penyampaiannya bagus Dialogis Senyum Dan sebagainya Memang itu adalah karakter yang juga keluar Terima kasih Pak M. Rusi Homing dari timnya Amin Bukan Amin Ganjar Eh sorry Timnya Ganjar Katanya seolah-olah Bos Anda itu Juara dua Setuju atau bagaimana Baik Terima kasih para penilai Bang Ferry Bang Nyarwi Yang memberikan nilai Tapi Itu kan penilaian secara general Artinya secara keseluruhan Kalau kita mau menilai sesuatu Harus kita breakdown Coba breakdown Misalnya Pak Halil Hasan Tadi mengatakan Sudah mencoba Membreakdown Artinya dari monolog Baru kemudian dialog Ada disitu perbedaan Kalau kita breakdown lagi Kalau kita menilai sesuatu Tidak boleh kita lakukan general Secara keseluruhan Kenapa kita tidak breakdown Penguasaan panggung Misalnya Baru kemudian adalah Penguasaan substansi Dan penggunaan diksi Yang terjadi apa disini? Nah Apakah Ganjar menguasai semuanya? Saya kira iya Saya betul memperhatikan dialog itu tadi malam Yaitu apa ya? Apa kelebihannya dia dari Anies dan Prabowo? Sederhana Untuk melihat Saya pengajar Argumentasi dan debat Ketika perdebatan terjadi Tidak boleh muncul Merendahkan lawan bicara Yaitu adalah Mas Anies Mas Anies Tidak boleh itu Ya namanya debat Debat kan saling menjatuhkan Tidak Dalam suatu dialog Argumentasi Itu bukan dialog Pak Itu debat Iya debat Tolong dibaca buku tentang teori-teori perdebatan Tidak boleh kita merendahkan orang lain Tetap kita harus hormati Siapapun teman debat kita Itu kan tidak merendahkan Kalau dikatakan Lu pernah datang ke rumah gue Lu bilang bahwa Oposisi tidak ada Bukan Diksi yang saya mau katakan Bahwa Mas Anies Mas Anies Itu dari surut komunikasi Biasanya disampaikan orang yang superior Kepada inferior Menunjukkan dirinya sebagai orang yang lebih superior Seharusnya Tidak bisa begitu Harusnya yang kita perdebatkan Sekarang kita dari substansi Ke substansi dulu Dimana kelebihannya Ganjar Sederhana Ya Ketika kita melihat Ketika dia menjelaskan Dia berkunjung ke Papua Ya Ganjar Baru kemudian adalah Apa itu Mahfud ke Aceh Mereka atas dasar pengalaman Atas dasar empirikal Yang mereka lihat Baru mereka mengukurkan program Jadi berbasis kepada apa yang ada di lapangan Contoh di Papua Ada seorang pendeta Membantu orang melahirkan Karena tidak ada Katakanlah Peralatan kesehatan di sana Baru kemudian Ke Aceh Di sana ada seorang guru Yang tidak memenuhi kebutuhan Nah itu maksud saya adalah Itu kan Ganjar hanya menuju suatu kejadian Bukan karena jasa dia Tunggu dulu Justru itu yang paling bagus Bagaimana melihat Fenomena yang ada di lapangan Dan dia berkunjung Satu hal yang menarik secara simbolis Kalau dikatakan tadi Soal NKRI dan Katakanlah persatuan Justru lebih menunjukkan Secara nyata Rasa persatuannya adalah Pasangan Ganjar dan Pak Bud Kenapa? Pada periode Pada kampanye hari pertama Yaitu Ganjar ke Ke ujung timur Yaitu Papua Yang menunjukkan apa di situ? Dia memulai dari ujung timur Dimana cahaya matahari Baru kemudian dari Aceh Kita mau istirahat Anda mengatakan bahwa Ganjar itu Lebih bersifat nasionalis Ke arah persatuan Ketemu lagi di Hot Room Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room Para pemirsa Coba Anda lihat Betapa dekatnya Hotman dengan Kopi Luwak White Kopi Inilah yang membuat Saya selalu Sarap saya selalu Siap untuk bekerja keras Dan menjatuhkan Lawan-lawan saya Kopi Luwak White Kopi The Best Kita lihat dulu Viti berikut ini Peristiwa kanjuruan Dan peristiwa Kilometer 50 Di situ Proses hukum Sudah dijalankan Tetapi Rasa keadilan Masih belum muncul Saya ingin tanya Posisi Pak Ganjar Di dalam Dua peristiwa ini Saya orang yang Tidak pernah Abu-abu Hitam putih Sat-sat Kami tidak pernah Ragu-ragu Kami tidak pernah Abu-abu Maka kami pun Tadi mengklarifikasi Pertanyaan kepada Pasangan calon nomor dua Karena kami Bukan orang Yang menunda Pekerjaan Menggantung pekerjaan Untuk kemudian Menjadi komoditas Apakah kalau Bapak Jadi presiden Akan membuat Pengadilan HAM Pertanyaan nomor kedua Apakah Bapak Bisa menemukan Menunjukkan Membantu Pada keluarga Agar kemudian Mereka bisa berziarah Dua ini Sama-sama Tidak dijawab Saya tegas Akan menegakkan Hak Rezasi manusia Masalah yang Bapak Tanyakan Agak tendensius Kenapa yang 13 Orang hilang Pada saat itu Ditanya kepada saya Tapol-tapol Yang katanya Saya Culik Sekarang ada Di pihak saya Membela saya Saudara-saudara sekalian Apakah Boleh saya simpulkan Kalau begitu Mas Anies Dalam posisi Yang oposisi Terhadap Beberapa kebijakan Termasuk IKN Ketika kita Memiliki Masalah Yang masih Urgen Di depan mata kita Di Kalimantan Sendiri Kebutuhan Untuk Membangun Sekolah Yang rusak Sangat banyak Membangun Kereta api Atau jalur Tol antar kota Di Kalimantan Itu Urgen Yang dibangun Untuk rakyat Kalau hari ini Kita belum bisa Menyiapkan pupuk lengkap Tapi pada saat yang sama Kita membangun Sebuah istana Untuk presiden Dimana Lasa keadilan kita Oke Oke Pak Ferry Amsari 13 orang Hilang Itu terjadi Pada akhir Pemerintahan Soeharto Sudah Berapa presiden Gus Dur Megawati SBY Sama Jokowi Kenapa Yang ditanyakan Hal itu Kepada Prabowo Kan harus Yang menuntaskan Ham kan Empat presiden Tersebut Itu selalu Ditanya terus Berdasarkan Itu ditanyakan Ke dia Sedangkan Presiden yang sebelumnya Tidak melakukan Apa-apa Ya Tentu isu ini Dari awal Selalu dibicarakan Dan Pak Prabowo Termasuk yang Pernah dimahmilkan Untuk itu Bukan Mahmil Gak ada Mahmil Gak ada Mahmil Ya Melarikan diri Gak ada Melarikan diri Melarikan diri Yang mana Mahmil Coba diklarifikasi Mana Mahmil Yang jelas beliau Dipecat Tidak ada Tidak ada Dipahmil Diralah dulu Dewan kehormatan Dan itu belum tuntas Kalau kita bicara Soal Beberapa isu Terkait Pelanggaran HAM Kita mengenal Misalnya Afrika Selatan Dengan Rekonsiliasinya Kalau Pak Prabowo Mencoba Melawan isu itu Dia bisa masuk Dengan Lebih rapi Menjelaskan Saya siap menghadapi Ini Kita bisa bentuk Komisi Rekonsiliasi Untuk membongkar Kejahatan di masa lalu Dan saya siap Menjadi bagian Untuk menjelaskan itu Tapi Sepanjang perdebatan Tidak ada gagasan Untuk menyelesaikan Konflik Pertanyaan besarnya Wajar tidak Kemudian orang Akan mempertanyakan Kembali Di masa-masa tertentu Seperti Tahun-tahun politik Saat ini Ya wajar saja Apalagi Bang Hotman Di dalam konsep Hukum tata negara Dan ilmu politik itu Calon presiden itu Adalah orang Kan ada istilahnya ya Disebut Presidential power Is the power to persuade Kekuasan presiden itu Adalah kekuasan Untuk meyakinkan Orang banyak Oke Bagaimana orang bisa Diakini Kepada hal-hal Yang belum selesai Dan tutup Terima kasih Pak Khailili Hasan Isu HAM Yang selalu ditanyakan Kepada Pak Prabowo Terutama yang 13 Yang hilang Jaman Akhir jaman Soeharto Sementara presiden-presiden Yang berkuasa Tidak melakukan apa-apa Tepat enggak itu Ditanyakan kepada Kepada Pak Prabowo Dan juga isu HAM lainnya Ya saya kira tepat Pak Prabowo Tadi malam Itu melakukan Blunder serius Saya kira Pada dua hal Terutama Pertama Ketika Beliau Menganalogikan Orang-orang yang dihilangkan Quote-unquote oleh negara itu Dengan korban Kriminalitas Misalnya orang yang hilang Tadi mana Di sungai Atau apa yang korban Itu kan beda semuanya Dua hal yang berbeda Yang satu itu Kalau kita kembalikan Ke disiplin hak asasi manusia Ini korban Kejahatan oleh negara Sementara negara Dalam disiplin hak asasi manusia Itu merupakan Juti bear Dia Apalagi ya Negara itu Kalau dalam satu Kasus-sus penculikan Kan penculikan ini Kalau kita balikin ke Hukum internasional Dia kejahatan yang terus-menerus Pertanyaan saya Kejadian penculikan itu kan Terjadi pada zaman Akhir Soeharto Kemudian sudah Yang berhak mengusuknya Yaitu Presiden Gus Dur Megawati SBY Dan Jokowi Ternyata sampai sekarang Tidak ada Kenapa Kok dipersalahkan Prabowo Yang berkuasa kan bukan dia Saya kira lah Ya itu pertanyaan itu Karena Pak Prabowo Salah satu yang paling sering disebut Satu Yang kedua Ada Perjuangan korban Yang menurut saya Sampai detik ini Terus dilakukan Dan Blunder terbesar dari Tim Pak Prabowo Kan Beberapa orang di sekitarnya Mengatakan bahwa ini Termasuk Pak Prabowo Saya kira Kalau polling saya naik Kemudian ini dipertanyakan ke saya Anda tendensius Kan itu Pernyataan beliau Tapi kan sebenarnya Kalau kita cek Perjuangan para korban Itu kan tidak sepolitis itu Misalnya Kita cek nih Bang Hotman ya Kamisan itu Itu sudah 798 kali Kamis Sampai kamis terakhir Kemarin Untung perjuangkan Jadi ini Betul-betul Apa Daily Struggling Buat Anda melihat tidak Bahwa Prabowo Segaja tidak menjawab Substansi pertanyaan dari Ganjar Nah itulah Di bagian itu Menurut saya Saya ingin katakan Bahwa di isu HAM Pak Prabowo Kayaknya tidak siap berdebat Memang Ada satu pertanyaan Ganjar Yang tidak dijawab Bukan soal pengadilan HAM Ad hoc nya Tapi permintaan Ganjar Bersediakan Pak Prabowo Menunjukkan Dimana batu nisan korban Pak Habibur Rahman Dari timnya Prabowo Bersediakah Anda Membawa ke batu nisan Ya inilah kan Makanya kan disebut tadi Tendensius Ya Pertanyaan yang sangat Bermuatan politis Apa namanya Ini kan debat Yang debat kan memang Sari menjatuhkan Oke Jadi soal penculikan Yang disebut-sebut Dituduhkan Pak Prabowo Ada empat hal Yang pertama Putusan DKP Bukan Mahmilbus DKP Itu bukan putusan Lembaga peradilan Oke Itu bukan Kuasi peradilan Jadi Prabowo Belum pernah diadili Tidak pernah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Satupun saksi bukti Di persidangan Timawar Menyebutkan Pak Prabowo Ya Yang ketiga Ya Putusan Keputusan Presiden B.J. Habibie Menyatakan Pak Prabowo Diberhentikan dengan hormat Dan diberikan penghargaan Atas jasa-jasanya Ya Yang keempat Sampai saat ini Ya Ketentuan pasal 20 Tuhan 30 hari Pasal 20 Undang-Undang Pengadilan HAM Bagi Komnas HAM Untuk melengkapi Kejaksaan Agung Ya Sejak tahun 2002 Sampai sekarang Habis 11 tahun Dari tadi Ketentuan 30 hari Belum bisa Mendapat Berkas yang memenuhi Standar Untuk dilakukan Penyidikan Diyakini pelaku Pelanggaran HAM Kenapa Ibu Mega 2009 Ya Mencalonkan beliau Menjadi Cawapres Kenapa Pak Mamput MD Ya kan ya Cawapresnya Pak Prabowo Menjadi ketua tim ses Pak Prabowo Tahun 2014 Kenapa Pak Anies Ya Kalau Pak Prabowo Dianggap sebagai pelaku Pelanggaran HAM Mau Dicalonkan oleh Pak Prabowo Tolong Bapak jawab Kenapa Itu tidak dijawab oleh Prabowo Tidak ada masalah Jadi kan namanya pemimpin Dia tentu punya Kebijakan Menjawab sesuatu Secara umum Ya secara Norma umum Yang bisa lebih Dicerna oleh rakyat Jadi gampang aja Ya Kenapa ini ditanyakan Di tahun-tahun politik Memang itulah Memang ada Yang disampaikan Para korban Tidak di tahun politik Tetapi Yang paling ramai Menjelang Pemilu Dan ini disampaikan Oleh orang Ya Yang memang Berkepentingan langsung Untuk Mendiskreditkan Pak Prabowo Itu Pak Ganjar Jadi Maksud Anda itu Hanya tujuan untuk Mendiskreditkan Sekarang Pak Si Homing Puas gak Anda Dengan jawaban Dari Pak Prabowo Yang tidak menjawab Poin pertanyaan Tentang HAM itu Saya pikir Apa yang diajukan oleh Bung Ganjar Tidak menjawab Sebenarnya Sederhana Kalau menjawab itu Artinya langsung saja Misalnya Pak Prabowo Katakan Saya akan buat Pengadilan khusus Gitu ya Ad hoc untuk hal itu Dan kemudian Bisa saja Dia mengatakan Bahwa Langsung dia jawab Tidak mungkin Saya antar ke sana Karena saya tidak tahu Misalnya Atau sudah tahu Misalnya seperti itu Saya kira sederhana Jadi menurut Anda Kenapa tidak dijawab Tendensius Kenapa tidak dijawab Seperti itu Saya kira Pak Prabowo Yang harus menjawab itu Bukan kami Analisa Anda Saya kira lebih tepat Beliau memberikan analisa Kalau soal itu Jadi sudah dianalisa Tetapi saya mengatakan Bahwa Sekalipun Sebagai Anggaplah sebagai Suatu analisis Karena memang Prabowo tidak mampu Melakukan itu Melakukan apa? Melakukan yang dipertanyakan Oleh Ganja Tidak mampu atau Tidak mengetahui? Saya kira Tidak mampu melakukan itu Tidak mengetahui Dimana kuburan 13 orang itu? Enggak Dalam konteks Pengadilan Hab dulu Oke Di head talk itu Baru kemudian Batu Nisan dari itu Bisa saja Saya katakan tadi di awal Bahwa Katakan saja tidak tahu Begitu kan? Ya Nah itu Jawaban yang Secara Definitif Tetapi Jawabannya kan Mengambang Begitu kan? Jadi kan gini Rakyat kan mengikuti Persoalan ini sudah lama Apa yang disampaikan Kejaksaan Agung Bahwa Hasil Penyelidikan Yang dilakukan Komnasam itu Sumir Tidak memenuhi Syarat formil Dan material Dual tersebut Dipaksa bolak-balik Bolak-balik Tidak terpenuhi juga Dan dalam konteks hukum Hal seperti itu Tidak bisa dipaksakan Jadi secara hukum Belum terbuka Karena memang kalau dipaksakan Kejaksaan Agung Yang diundang-undang Pengadilan Mempunyai tugas Dalam penuntutan Akan kesulitan Membuktikan Jadi memang Tidak Tidak ada bukti Yang cukup Oke Belum ada bukti Yang cukup Itulah jawaban Dari tim pemenangan Gerita Sebentar Kepada Bapak Taufik Basari Anies terang-terang Menolak IKN Dalam debat tersebut Sementara Sekarang sudah Berapa triliun Yang mungkin Sudah diinvestasikan Di IKN Kenapa begitu serius Anies menolak IKN Bukan menolak Tepatnya Mempertanyakan Menolak kok Dia tidak mau lanjut Bukan Mempertanyakan soal prioritas Saat ini Kita masih punya Banyak kebutuhan-kebutuhan Yang membutuhkan Dana yang besar Tetapi Di sisi yang lain Negara membangun Satu ibu kota yang besar Membangun istana Yang butuh biaya Padahal Kebutuhan-kebutuhan itu Itu juga diperlukan Untuk hal-hal yang lebih mendasar Nah itu yang kemudian Dipertanyakan Apakah memang Kita butuh saat ini Kalau misalnya nanti Kita butuh 10 tahun 20 tahun lagi Kita mulai garap It's okay Tapi yang jadi soal Ya selesaikan dulu Masalah-masalah Jadi kalau Anies menang IKN pasti tidak dilanjutkan Oh belum tentu Karena itu sudah ada undang-undang Sudah ada undang-undang Nanti bisa dibicarakan lagi Bersama-sama Dengan hal yang mendasar tadi Apakah kita Sudah menyelesaikan Persoalan mendasar atau tidak Bagaimana pembiayaannya Dan sebagainya Kalau belum Ya kita tuntaskan yang ini dulu Yang berikutnya Bisa kita lihat nanti Tapi Bang Saya mau masuk sedikit Ke soal hak semanusia Ya pertanyaan itu tadi Itu memang Pertanyaan yang harus keluar Dalam setiap Debat atau setiap Pemilihan calon presiden Itu adalah tugasnya presiden Ya tugasnya presiden Menurut konstitusi Menyelesaikan pelanggaran HAM Ya menegakkan hukum Memberikan keadilan Dan memulihkan Para korban Ya benar Pak Berarti presiden-presiden sebelumnya Tidak melaksanakan tugasnya Iya Karena itu pertanyaan Yang juga harus diberikan Kepada presiden Megawati Kepada presiden SBY Kepada Almarhum Kusdur Habibi Megawati Betul Semuanya Karena itu adalah tugas presiden Nah tapi yang disayangkan Kemudian Kenapa Pak Prabowo Tidak menjawab pertanyaan Yang sederhana dan simpel itu tadi Sebagai calon presiden Ingat Sebagai calon presiden itu dulu Bukan soal Bukan soal conflict interest dulu Ya sebagai calon presiden DPR juga sama Betul DPR juga harus dipertanyakan Karena yang pertama kali Mendorong itu bukan hanya Komnas HAM Tapi juga DPR DPR sudah mengeluarkan juga Rekomendasi pada tahun 2009 Terkait dengan penghilangan paksa ini Yang juga menjadi kewajiban Bagi negara Oke kita kasih terakhir jawabannya Kepada timnya Prabowo Kenapa tidak menjawab Sesimpel itu gitu loh Ya justru dia menjawabnya Sangat simpel Tanyakan saja ke Pak Cawapresnya Pak Ganjar Pak Menko Polukam Sebagai pelaksana tugas Presiden Jokowi Saat ini Di bidang hukum dan keamanan Ditanyakan saja Apa yang dilakukan Kalau memang tidak bisa dipaksakan Artinya tanya kepada Yang berpujak kewenangan saat ini Tapi kalau saya melihatnya Kemungkinan Kenapa tidak dijawab Jadi simpel sekali ini jawab Pak Kemungkinan tidak dijawab Karena memang Ada problem conflict of interest Kenapa karena pada saat itu Terjadi perjalanan paksa Ada tim mawar yang sudah terbukti Di pengadilan Yang melakukan perbuatan ini Jadi peristiwanya sudah terbukti Di pengadilan Tapi kan yang selalu dipertanyakan Apakah kemudian terkait dengan Pak Prabowo Ya bagaimanapun Ya pada saat itu Danjennya Komandan Jenderalnya adalah Pak Prabowo Nah sehingga Kenapa kemudian sulit untuk menjawab Mungkin sudah langsung melihat Oh saya ini juga punya konflik kepentingan Nah sehingga menjadi Muncul pertanyaan Kenapa itu kemudian Kenapa itu kemudian Dianggap tendensius dan sebagainya Ya karena Persoalannya adalah Ya bagaimanapun Seorang komandan Dia harus bertanggung jawab pada Apa yang Pak Si Homing Baik sebentar Pak Mahfud punya konflik kepentingan atau tidak Kenapa tidak ada pengadilan Ham Kenapa Pak Mahfud punya konflik Punya konflik kepentingan tidak Kenapa tidak ada juga kok Pengadilan Ham Sampai sekarang sudah 4 tahun Gimana Si Homing Siapa yang punya konflik kepentingan Kan Pak Mahfud yang berwenang sekarang ini Sebagai Menkopol hukam Kenapa tidak ada pengadilan Ham Pak Jokowi Dodo sudah mengatakan Gampang menjawabnya itu Yang punya visi misi itu Presiden Bukan menteri Gitu ya Jadi kuncinya adalah Di Pak Jokowi Dodo Bukan di menteri Tapi tidak pernah diusulkan oleh Menkopol hukam Karena yang punya visi misi siapa Bukan menteri Menimum mengusulkan tidak ada Dari mana kita tahu tidak ada Kenapa sekarang Prabowo yang disalahin Saya kira Yang berwenang sekarang ini kan Karena memang persoalan itu Tidak pernah dituntaskan Seperti itulah dikatakan Pak Ganjar Sebagai seorang pemimpin Setiap persoalan itu harus kita Kelirkan Di masa jabatan kita Ya itu yang bertanggung jawab tentang itu Adalah Kepala Negara Jadi Anda mengatakan Bahwa beban sekarang ini Harusnya Pak Jokowi bisa Sebagai presiden Sebagai presiden Kita istirahat dulu Sampai nanti segmen terakhir Dipersembahkan oleh Tepuk lagi di Hot Room Di segmen terakhir ini Saya akan bertanya kepada Tiga tim pemenangan Tiga Capres Yaitu Dalam debat kemarin itu Momen yang mana Yang menurut Anda Capres Sudara Melakukan performans Penampilan terbaik Pak Taufik dari Dari Amin Amin Pada saat closing statement Closing statement dari Mas Anies Itu mencakup sebuahnya Mulai dari Gagasan untuk Memberantas korupsi Kemudian Bagaimana Kita ingin Memastikan ada Tegaknya negara hukum Kemudian juga Dikatakan oleh Mas Anies Harapan kepada Anak-anak muda Bahwa anak muda harus memilih Presiden yang serius Dan terakhir Yang paling penting itu juga Mas Anies mengatakan bahwa Kita akan memperjuangkan Demokrasi ini berjalan Tidak ada rasa takut Untuk mengungkapkan pendapat Dan terakhir ditutup dengan Wakanda nomor Indonesia forever Itu Emang Presiden serius Emang Presiden yang sekarang Dan dulu-dulu gak serius ya Bukan Yang tadi-cadid Kan bisa kita lihat Keseriusan dalam arti Soal kemampuan Kapabilitas Ide dan gagasan Kalau misalnya Dalam debat ini Semua akan melihat Siapa yang paling punya Ide gagasan Siapa yang punya kemampuan Untuk memecahkan masalah Nah disitu Terlihat semuanya Biar nanti masyarakat akan menilai Oke itulah momen terhebat Betul Itulah yang kemudian kita harapkan Masyarakat ini memilih secara rasional Memilih Dengan rekam jejak dan sebagainya Pak Habibur Rahman dari Gerindra Yang mana momen terindah Terhebat dari Prabowo Tadi malam Pada saat Apa namanya Beliau menyampaikan Ketika disudutkan Beliau respon yang paling Bagus Sedera ketika Mengatakan Soal HAM tadi ya Ditanyakan saja kepada Pak Mahfud Jadi Pengadilan HAM itu Yang disebut-sebut Pembentukan pengadilan HAM Itu kan maksudnya adalah Berjalannya proses Persidangan Perkara 13 tersebut De facto kan Di pasal 2 Undang-undang pengadilan HAM Pengadilan HAM adalah Pengadilan khusus Di wilayah pengadilan umum Artinya kan proses-proses Di peredilan umum Yang harus diikuti Dan Kejaksaan Agung Sudah mengatakan Berkali-kali Ini bolak-balik Bolak-balik Tidak terpenuhi Syarat formil dan material Hal itulah yang seharusnya Dijelaskan oleh Pak Mahfud Ya kan Gak mungkin Memang ada produk politik Membentuk pengadilan HAM Tapi dalam konteks Hukum beracara Tidak terpenuhi Dua syarat tersebut Kalau diteruskan Malah Nanti Ya Gak akan bisa Jadi itu momen terbagus Dari jawapan beliau Itu nomor 2 terbagus Yang paling bagus Adalah yang terakhir Yang Gimana yang pertanyaan mengenai Lu kan pernah datang ke rumah gue Untuk naikkan kau Jadi gubernur gitu Itu biasa aja Itu menunjukkan Standar moral saja Oke Ya Soal orang yang Pernah didukung oleh Partai politik Politik dan rakyat Tapi Pada akhirnya Apakah dia menunjukkan Adab Ya Dan ahlak yang baik Dalam Apa namanya Mesikapi Perbuatan baik orang Terhadap dia Itu adalah yang biasa Pak Sihombing Dari Amin Eh dari Ganjar Amin Gualang lagi Ganjar Mana momen terhebat Dari Dari capres anda Malam Tadi malam Amat sulit kita mengatakan Mana yang terindah Tapi karena pertanyaan Ada terindah Kami mengatakan Penampilan Iya Dari awal sampai akhir Kalau dibuat tanda kutip Daging semua Nggak ada tulang Artinya baik semua Tapi kalau pun harus kita Menentukan pilihannya Dari itu semua sekalipun Semua bagus Adalah di opening Kenapa itu Nah ketika di opening Satu kita lihat Dari lambang komunikasi Nonverbal Mereka memulai Dari ujung timur Ke ujung barat Gitu Itu sebagai Simbol Bahwa mereka adalah Memperduli Terhadap Indonesia Beda dengan Kalau misalnya Dimulai dari Apa Kantong-kantong suara Dimana masa mereka Lebih banyak Tapi tidak mereka lakukan Baru kemudian Kenapa saya katakan itu Yang terbaik sekalipun Semua Sangat baik semua Adalah disana Ditemukanlah persoalan Persoalan itu Yang di Papua Ada orang melahirkan Dibantu orang Seorang pencetak Pada saat dia Mengungkapkan persoalan Itu adalah momen terbaik Betul Karena apa Karena memang itulah Persoalan yang terungkap Di masyarakat Baru kenapa Demikian itu yang terbaik Misalnya Walaupun semua terbaik Ini data saya Dibuat di Di apa Di Liputan 6 Coba kita simak Sedikit saja Sementara Capres Nomor Urut 3 Ganjar Prano Terlihat tampil Lebih tenang Ia menjawab Semua pertanyaan Dan memaparkan visi-misi Dengan intonasi Yang lancar dan tenang Berbeda dengan Prabowo dan Anis Dan seterusnya Yang mereka saling membuka Sedikit Satu saja Ternyata ada Analis sentimen Di dalam komunikasi Kan kita kenal itu Bahwa ternyata Yang tertinggi Yang memberikan Efek positif Adalah kepada Ganjar mencapai 50% lebih Ini datanya Waduh Ini data Data si pihak itu Pak Perry Amsari Analis sentimen Pak Perry Amsari Tadi saya sudah Singgung betapa Para profesor Para dokter Yang membuat Konsep pertanyaan Diperlakukan Seperti OB Hanya disuruh Ambil Peaceball Apakah Apa komentar Anda atas Perlaksanaan Dari Debat tadi malam Apakah benar-benar Tidak profesional Untuk debat Yang fokusnya Adalah kepada Calon presiden Harusnya memang Kita harus fokus Ke calon presiden Dari malam Kita mendengar Suara moderatornya Hanya belum bosan Dengan Moderator harus dua pula Begitu ya Harus ditampilkan Seolah-olah Seperti penerimaan Piala Oscar Ada teman-teman Yang saya pikir Sangat pintar Diakui kapasitasnya Hanya mengambil Bola itu saja Lalu terlalu banyak YEL-YEL Sehingga kemudian Menyita waktu Kenapa Tidak memulai debat Dengan Para kandidat saja Kalau kita mau lihat Pertandingan semalam Kalau mau di ranking-ranking Kenapa alasan Kita meranking Satu dan tiga Signifikan Mereka berimbang Satu kelemahan besar Dari tiga Yang saya catat Misalnya adalah Kenapa untuk Mempertanyakan sesuatu Untuk Pak Prabowo Harus keluar pula Contekan dari saku Padahal harusnya Dikuasai Hal yang sangat penting Dalam HAM Itu membuat Nilainya agak turun Jadi menurut Anda KPU kurang profesional Tunggu Bang Untuk Calon nomor dua Ini harus dibela Kalau jawabannya Sesignifikan Dan seindah Penjelasan Bang Habibur Rahman Nilainya pasti tinggi Tetapi Apa yang dijelaskan Dengan sangat baik Oleh Bang Habibur Rahman Tidak sampai Penjelasannya Oleh Pak Prabowo Akhirnya Kita kehilangan Momentum Dengan Konsep debat itu Karena Tiga kandidat terbaik itu Tidak bertarung Dalam ruang yang terbaik Oke Jadi sudah dijawab tadi Memang Itulah faktanya Sekarang Pak Narwi Kalau dari segi Gimik Gimik Debat gimana Kalau Pak Prabowo kan Masih gini Anis Anis gitu Menurut Anda Apakah itu perlu Gimana Ada yang mengeluarkan lidah Masih ada begini Kalau Anis kan Dia mencontoh Menparis Jadi gini Bang Tadi kalau pertanyaan Abang pertama ke saya Dari sisi retorika tekstual Anis nomor satu Jelas Oke Tapi kalau kita Masuk genzet Dan TikTok gitu ya Dari konten Ekspresi visual Yang mudah diolah Tentu saja Pak Prabowo Pak Prabowo Sebagai apa Nomor satu Ya kenapa Anis Anis gitu ya Kemudian Kemudian ada yang Apa namanya Yang kata Luar kalidah Luar kalidah Terus Satu lagi Kamon Mas Gajar Menurut Anda Kelebihan Prabowo apa Saya kira gini Daya tarik ekspresi visual ini Menurut saya Punya magnet sendiri Oke Yang itu Gemoy Yang itu Itu gimik itu Ya yang itu Bang Hotman Mungkin dari sisi nalar ya Apa penjelasan Pak Prabowo Banyak gagarnya Tetapi kemudian Orang bisa lihat Dari ekspresi visual Yang punya penilaian lain Kita kan kalau mencerna Pesan komunikasi Itu kan Gak hanya dari logos Tapi juga bisa Dari yang lain Jadi menurut Anda Sebaiknya Prabowo Tetap mempertahankan itu Ya mungkin Bukan mempertahankan Tapi kombinasi Bang Karena apa Karena tadi Saya setuju dengan Pernyataan Bung Ferry ya Kalau argumennya tadi Seperti sampaikan Bang Habibur Rahman Itu juga untuk Segmen kelas tertentu Karena ini kan Bicara pasar politik ya Itu oke Tetapi untuk yang lain juga Bang Habibur Rahman Waktu itu gak ada Dia lagi sibuk rupanya Bukan-bukan Justru rakyat gak ngerti Pak Adili Hassan Gimana? Pak Prabowo Saya melihat begini Secara teknis Tapi tadi malam itu Kalau saya harus kasih skor Itu memang Lima ya Masih merah lah Rapornya Debat itu baik substansi Maupun teknis penyelenggaraan Tapi yang juga penting Untuk kita Nilai adalah Para kandidat Saya kembali ke Statement awal saya Bahwa Para kandidat ini Memang Akan kelihatan Sekali distingsinya Kalau kita Breakdown Pada Variable-variable Tapi saya Variable besar Yang bisa saya lihat adalah Apa-apa yang disiapkan Pak Anies itu memang Yang unggul Di bagian yang disiapkan Ganjar itu Ya nomor dua lah Kalau Pak Prabowo Tampaknya memang Tidak siap Untuk berdebat Pada aspek itu Tapi yang tidak disiapkan Ganjar itu Nomor satu Menurut saya bagus Dan Anies dua Pak Prabowo Terima kasih Namun waktu yang menjawab Kita harus berakhir Sebagai penutup Adalah Agar di Debat capres berikutnya Jangan lagi Membuat Seperti Piala Oscar Atau Pemilihan Putri Indonesia Dimana capresnya Disuruh Berdiri Jalan Berdiri Jalan Terus Debat itu kan Harusnya duduk tenang Dan jangan terlalu Ditonjolkan Setiap kita nonton di TV Wajah moderatornya Aja yang kelihatan Kemudian Para profesornya itu Disuruh hanya Cuma ngambil Pismol Sangat Sangat Menyakitkan Bagi Doktor-doktor hukum Seperti kami Demikianlah Akhir dari Diskusi kita malam ini Jangan lupa Selalu nonton Hot Room Setiap hari Rabu Jam Malam 9.30 Hanya di Metro TV Yang paling hot Karena hostnya Sangat hot Gaya Anis Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Sekarang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.